Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umwafati Encyklopedia Islam Dunia Kembali menyajikan berita-berita Islam Dunia Semoga semakin menambah ilmu pengetahuan tentang Islam bagi Anda semua Dan jangan lupa klik subscribe dan notifikasi tombol lonceng Agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini Mendapat persepsi sebagai komunis, tak beragama Nyatanya kehidupan Islam di Tiongkok sangat marak Bahkan, Tiongkok mempunyai salah satu masjid tertua di dunia Yakni Masjid Sa'ad Bin Abi Wakos Berdiri di atas lahan seluas 5 hektare Sebagai penghormatan kepada Sa'ad Bin Abi Wakos Sahabat nabi yang membawa Islam ke tanah Tiongkok Awal mulai interaksi dan penyebaran Islam di Cina Berada di kota Guangzhou Kota ini disebut Hanfu oleh orang Arab Kota Guangzhou menjadi pusat pengembangan Islam di Cina Karena keberadaan pelabuhan laut internasionalnya Menurut catatan resmi dari dinasti Tang Yang berkuasa pada 618 hingga 905 Masehi Dan berdasarkan catatan serupa dalam buku A Brief Study of the Introduction of Islam to Cina Karya Chen Yuan Islam pertama kali datang ke Cina sekitar tahun 651 Masehi Disebutkan bahwa Islam masuk ke Cina melalui utusan Khalifah Usman bin Afan yang memerintah selama 12 tahun Atau pada periode 23 hingga 35 Hijriah Atau 644 hingga 656 Masehi Sementara menurut catatan Louis Che Penulis Muslim Cina pada abad ke-18 Dalam karyanya Che Che Si Huzo Atau Perihal Kehidupan Nabi Islam dibawa ke Cina oleh rombongan yang dipimpin Sa'ad Bin Abi Wakos Sebagian catatan lagi menyebutkan Islam pertama kali datang di Cina dibawa oleh panglima besar Islam Sa'ad Bin Abi Wakos bersama sahabat lainnya pada tahun 616 Masehi Catatan tersebut menyebutkan bahwa Sa'ad Bin Abi Wakos dan tiga sahabat lainnya Datang ke Cina dari Abesinia atau yang sekarang dikenal dengan Etiopia Setelah kunjungan pertamanya, Sa'ad kemudian kembali ke Arab Dia kembali lagi ke Cina 21 tahun kemudian Atau pada masa pemerintahan Usman bin Afan Dan datang dengan membawa salinan Al-Quran Usman pada masa kekhalifahannya memang menyalin Al-Quran Dan menyebarkan ke berbagai tempat Demi menjaga kemurnian kitab suci ini Pada kedatangannya kedua Di tahun 650 Masehi Sa'ad Bin Abi Wakos kembali ke Cina Dengan berlayar melalui samudera Hindia ke Laut Cina Menuju pelabuhan laut di Guangzhou Kemudian ia berlayar di Chang'an dan kini dikenal dengan nama Xi'an Melalui rute yang kemudian dikenal sebagai jalur sutra Bersama para sahabat, Sa'ad datang dengan membawa hadiah dan diterima hangat oleh Kaisar dinasti Tang Kaosung 650 hingga 683 Kaisar mengizinkan Sa'ad Bin Abi Wakos dan para sahabat untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat di Guangzhou Oleh orang Cina Islam disebut sebagai Yisilan Jiao atau agama yang murni Sementara Mekah disebut sebagai tempat kelahiran Buddha Mahyawu atau Rasulullah Muhammad SAW Sa'ad Bin Abi Wakos kemudian menetap di Guangzhou Dan dia mendirikan masjid Huaiseng yang menjadi salah satu tonggak sejarah Islam paling berharga di Cina Masjid ini menjadi masjid tertua yang ada di daratan Cina Dan usianya sudah melebihi 1300 tahun Masjid ini terus bertahan melewati berbagai momen sejarah Cina Dan saat ini masih berdiri tegak dan masih seindah dahulu setelah diperbaiki dan direstorasi Masjid Huaiseng ini kemudian dijadikan masjid raya Guangzhou Remember the Seik Atau masjid untuk mengenang Nabi Muhammad SAW Dan alasan Kaisar Cina mengizinkan pembangunan masjid ini adalah Untuk menghormati Nabi Muhammad SAW Dia berkata Dan di masjid Huaiseng diriwayatkan bahwa ayah dari Sa'ad Bin Abi Wakos yaitu Abi Wakos dikubur di sana Subhanallah Masjid ini juga dikenal dengan nama Masjid Guangta Karena masjid dengan menara elok ini letaknya di jalan Guangta Sebagian percaya bahwa Sa'ad Bin Abi Wakos menghabiskan sisa hidupnya dan meninggal di Guangzhou, Cina Sebuah pusara diyakini sebagai makamnya Namun sebagian lain menyatakan bahwa Sa'ad meninggal di Madinah dan dimakamkan di makam para sahabat Meski tidak diketahui secara pasti di mana Sa'ad Bin Abi Wakos meninggal dan dimakamkan di mana Namun dipastikan dia memiliki peran penting terhadap perkembangan Islam di Cina Wallahu'alam bisawab Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita Mohon maaf jika dalam tayangan ini ada tayangan gambar dan narasi yang menyinggung hati Semoga tayangan ini bisa menjadi hikmah dan ibroh bagi kita semua Terima kasih telah menonton!